Kita berjumpa lagi dalam sesi data mining. Kali ini masih melanjutkan tutorial kemarin tentang klasifikasi citra. Nah, kemarin kita sudah mencoba menggunakan rancangan yang terselek ini. Jadi, dari sini ada 30 citra, kita lihat bersama ya. Oh, sorry, 20 citra. 20 citra itu adalah anjing dan kucing. Kemudian, dari 20 citra itu kita lakukan ekstraksi fitur. Jadi, gambar diubah menjadi tabel dan kolom dalam bentuk numerik. Untuk squeeze net, algoritmanya menghasilkan 2048 fitur atau 2048 kolom. Dan sebanyak 20 observasi atau 20 baris atau 20 gambar. Kemudian, pengklasifikasinya kita gunakan KNN, Ukrainian, dan weightnya uniform. Kemudian, tes dan skornya kita gunakan cross-validasinya 2 saja. Jadi, 50-50 di uji ke kanan, di uji ke kiri. Nah, hasilnya kita peroleh 90 persen klasifikasi akurasi. Nah, sekarang kita akan menambahkan dengan pemisahan data set. Jadi, tidak 100 persen, tidak 20 gambar itu kita training. Tetapi, kita training hanya 60 persennya saja. Jadi, kita membuat model dari 60 persen saja. Sedangkan, 40 persennya akan kita gunakan sebagai data untuk uji. Apakah model kita bekerja dengan baik. Nah, di sini Anda lihat, dari 20 persen terbagi 12 citra disiapkan sebagai data training atau data latih. Sedangkan sisanya, 8 citra disiapkan sebagai data uji atau data tes. Tujuannya apa? Tujuannya, setelah nanti model itu jadi, model itu harus mampu diuji menggunakan data lain yang tidak dikenal. Jadi, asumsinya demikian. Sehingga, model yang kita bangun bisa berlaku umum. Bisa dimanfaatkan seluas mungkin. Nah, setelah kita bagi, kita masih menggunakan cross-validation dengan bagi 2. Splitnya ini 2. Lalu, kita ambil pengklasifikasi KNN, kita hubungkan ke tes dan skor. Kita lihat, kita lihat, berapakah hasilnya dari 12 citra yang di training tadi. Nah, ini hasilnya 83 sekian persen. Nah, kelihatan hasilnya turun. Hasilnya turun karena datanya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan model yang lebih akurat, kita bisa menambah. Jadi, semakin banyak datanya, semakin bagus. Nah, sebagai contoh, kalau di dunia kecerdasan buatan, itu data yang disiapkan itu ratusan ribu. Ratusan ribu sehingga komputer mampu mempelajari dan membuat model dengan sedekat mungkin menjangkau hasil yang diinginkan. Tapi, karena kita alatnya terbatas, kita naikkan jadi tiga kali lipat saja. Di sini saya susun data anjing dan kucingnya hanya 60. Jadi, tadi yang atas itu hanya 20. 20. Sekarang yang bawah ini saya tambahkan menjadi tiga kali lipatnya. Kita akan melihat apakah terjadi kenaikan yang signifikan setelah datanya ditambah. Mampukah komputer memprediksi data tersebut, membangun model data tersebut. Kemudian kita lihat lagi, embedded-nya masih menggunakan SquishNet untuk ekstraksi fitur. Lalu kita tes tanpa membagi dulu. Jadi, ini masih sama seperti yang di atas, cuman bedanya datanya lebih banyak. Crossfold validation-nya masih tetap dua. Kemudian kita ambil pengklasifikasinya, klasifikasinya kita masukkan ke sini. Sekarang kita lihat, ternyata ada kenaikan, menjadi 93 persen. Klasifikasi akurasinya menjadi 93 persen. Kemudian kita lanjutkan dengan memecah. Kalau tadi 20 dibagi 60-40 menjadi 12 dan 8. Sekarang 60 kita bagi 60-40 menjadi 36 dan 24. Kita coba, adakah kenaikan atau tetap saja atau mungkin turun. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Untuk itulah kita membutuhkan laboratorium atau percobaan atau try and error ini, brute force. Sekarang kita masukkan pengklasifikasinya. Kita lihat, sudah selesai. Berapakah hasilnya? Hasilnya rendah ya. 80 sekian. Jadi, kenapa bisa rendah? Nah, kemungkinan ada antara foto anjing dan kucing itu ada fitur yang mirip. Sehingga si pengklasifikasi boleh dibilang gagal. Tetapi, apakah ini cukup dikatakan gagal? Tidak ya. Karena datanya ini terlalu amat sangat sedikit. Karena perkenyataan pembangunan model itu gambarnya ratusan ribu. Tapi ini hanya untuk latihan saja. Jadi, dari sini Anda bisa lihat untuk data yang ditingkatkan menjadi tiga kali lipat. Dari 20 menjadi 40. Kemudian menggunakan SwissNet dibagi 60-40. Untuk data yang kecil, dia mendekati tinggi. Untuk data yang besar, relatif ya. Dia agak turun. Tetapi, apakah cukup sampai di situ? Tidak ya. Karena banyak faktor yang bisa kita gunakan untuk menaikkan hasil akurasi. Contohnya, misalnya kita menggeser angka cross-validasinya. Misalnya kita pakai tiga. Kita pakai tiga, kita lihat berapa. Oh, tetap ya. Kita naikkan, justru dia tetap. Kemudian yang ini juga begitu. Coba kita naikkan. Apakah dia 83 juga? Atau mungkin turun. Kita harus lihat. Kita coba. Ternyata tetap. Jadi, tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan ini, karena 20, lalu dibagi jadi 12, dibagi 3, dia boleh bilang habis. Ini kita lihat pesan salahnya apa. Dia bilang, sum score could not be computed. Kenapa? Karena datanya terlalu sedikit. Datanya terlalu sedikit. Kita coba lagi yang ini, yang datanya 60. Kita geser menjadi 3. Berapakah hasilnya? Hasilnya tetap ya. 93 sekian. Kemudian yang kita pecah. Ini kita geser juga menjadi 3. Dari 80,06. 80,6. Kita coba berapakah hasilnya. Nah, ternyata dia naik ya. 91,7. Sehingga, kita bisa bercerita. Kalau ini skripsi kalian, kalian bisa bercerita dari 4 percobaan. Percobaan pertama, itu datanya hanya 20. Percobaan kedua, datanya tetap 20, tapi dibagi 60-40. Percobaan ketiga, datanya 60. Percobaan keempat, datanya dibagi 60-40. Tetapi, dari 4 percobaan itu, kita bikin lagi 4 percobaan baru. Jadi ada total 8 percobaan. Percobaan pertama, menggunakan 2 cross validasi, angkanya 90. Kemudian, menggunakan 2 cross validasi, 83. Menggunakan 2 cross validasi, juga demikian. Kemudian, kita naikkan. di sini ya, kita naikkan menjadi 3. 3 ini masih tetap untuk data yang 20. Tetapi, setelah kita lakukan penambahan, untuk data yang 60, kita mendapat angka akurasi yang lebih tinggi, 91,7. Jadi, Anda bisa menyusun satu tabel di bab 4 Anda, di hasil dan diskusi, di bab 4 di skripsi Anda. Anda ceritakan, jika datanya 20, KNN, distance metricnya 1, cross validasi nya 2, tanpa split data, angkanya sekian. Dan seterusnya, dan seterusnya, sampai ke percobaan ke-8, jika datanya 60, menggunakan squeeze net, dipecah menjadi 60-40, cross validasi nya 3, angkanya naik secara signifikan, menjadi 91,7%. Jadi, di sini Anda bisa ceritakan, kontribusi dari penelitian Anda, adalah, kesimpulannya, satu, dibutuhkan data yang lebih banyak, untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Yang kedua, dibutuhkan, cross validasi yang lebih banyak, untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi lagi. Jadi, kurang lebih seperti itu, Anda bisa, gunakan contoh ini, untuk mengerjakan berbagai-bagai, percobaan, atau untuk skripsi. Di sini, saya kasih contoh, hanya 20 data, dan, 60 data, untuk 2 kelas. Nah, Anda bisa, gunakanlah seribuan data, setiap hari Anda, Anda tekun, kumpulin gambar, atau Anda bisa foto sendiri, berbagai objek, macam-macam, mau kuliner, mau wisata, mau lokasi, mau binatang-binatang, mikro, Anda bisa pakai, mikroskop kecil, mungkin Anda hobinya ke hutan, atau ke kebun, atau ke laut, Anda bisa mengoleksi, ribuan gambar, untuk di, klasifikasi secara, kecerdasan buatan. Jadi, banyak sekali, topik skripsi, untuk, memanfaatkan, kecerdasan buatan, dan, machine learning, dalam hal ini, data mining, untuk, melihat, fenomena, bagaimana, komputer belajar, dan bisa memprediksi, satu, kasus, untuk, berbagai kebutuhan, ilmu pengetahuan. Demikian, yang bisa saya bagikan, nanti, nanti kita masuk lagi, ke, sesi ketiga, pengolahan, citra, dengan, konfigurasi yang, lebih kompleks lagi. Sekian. selamat menikmati. selamat menikmati